Halo Sobat Medi, tahukah kamu bahwa posisi duduk bisa menimbulkan berbagai penyakit loh? Kok bisa? Yuk Medi kasih infonya Seperti yang kita ketahui, bahwa tubuh manusia tertiri dari tulang, darah, dan juga syaraf Jadi, ketika tulang kita bergerak, maka syaraf dan juga darah akan mengikuti alurnya Karena cantolan syaraf dan darah adalah struktur anatomi tulang Lalu, kok bisa posisi duduk dapat memengaruhi timbulnya penyakit? Medi kasih contoh ya Misal, Sobat Medi duduk dengan dompet atau barang lainnya yang masih berada di saku belakang celana Sobat Medi Dan mungkin Sobat Medi anggap itu hal yang biasa Dan gak akan berpengaruh terhadap tulang Sobat Medi Eps, salah Padahal, dari kebiasaan duduk itulah yang dapat menentukan hasil dari bentuk tulang belakang kita Nah, kalau kita lihat secara anatominya ya Jika duduk seperti itu menjadi hal yang kontinus atau terus-menerus Maka tulang pelvis akan merubah posisinya Karena selalu ada dompet yang menganjal pada bagiannya Maka posisi tulang pelvis kanan dan kiri pasti akan berbeda Dari perbedaan itulah, syaraf akan tarik-menarik dan tidak sesuai dengan jalurnya Atau bahkan, syaraf bisa menjadi rusak karena terjadi penyempitan di jalurnya Inilah yang menyebabkan beberapa bagian badan Sobat Medi akan merasakan sakit Misalnya di pinggang, sakit kepala, atau nyeri di bagian lainnya Contoh lainnya, kasus skoliosis Skoliosis ini terjadi bukan serta-merta bawaan dari lahir loh Sobat Tapi, ini terjadi karena kebiasaan yang dilakukan terus-menerus yang kita gak sadari Ternyata kita melakukan kebiasaan yang salah Ya, salah satunya cara kita duduk yang dapat merubah posisi alur tulang kita Mau tahu duduk yang baik seperti apa Dan bagaimana cara untuk menghilangkan rasa nyeri yang mulai terasa karena sudah terlanjur melakukan kebiasaan yang salah Yuk, konsultasi dengan terapis ahli medical hacking Jangan lupa cek caption di bawah ya Sobat Medi Sampai jumpa lagi di info sehat bersama Medi selanjutnya Medi pamit, sehat selalu Sobat Medi Mau sehat, ingat Medi ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih